Dr. Ceo tak terkalahkan. Bab 1266 tidak ada yang bisa pergi. Tubuh Suyi dan Chen yang berdekatan satu sama lain. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan spiritual Chen yang mengalir melalui meridiannya. Kekuatan spiritual Chen yang sangat murni. Begitu memasuki meridiannya, ia menyatu dengan energi aslinya. Kekuatan spiritual Chen yang menarik energi sejati Suyi. Setelah melewati meridian Suyi, ia berkumpul di dantian Suyi. Suyi merasakan energi aslinya memadat, dan kemudian ramuan batin tiba-tiba muncul. Itulah ramuan batin yang selalu dirindukan Suyi. Saat itu, di puncak-puncak Shenlong, Chen yang menggunakan ramuan batin dari pria yang gagal mengatasi kesengsaraan untuk membantu Suyi menembus tingkat misterius duniawi. Namun tidak ada ramuan batin di tubuh Suyi. Meskipun Suyi berada di level bumi Suan, karena dia tidak memiliki formasi pil, kekuatannya masih agak berbeda dari pembangkit tenaga listrik level bumi Suan pada umumnya. Setelah ramuan terbentuk, energi sebenarnya akan lebih murni. Suyi tidak menyangka bahwa untuk membantu Suyi menghilangkan rasa dingin dan menyelamatkan nyawa Suyi, Chen yang secara tidak sengaja membantu Suyi membentuk obat mujarab. Baru kemudian Suyi menyadari bahwa kultifasi ganda antara pria dan wanita meningkatkan kekuatan mereka begitu cepat, tak heran Gu Bingki terobsesi dengan kultifasi ganda dengan Chen Yang. Hati-hati, jangan berpikir sembarangan, konsentrasi. Chen Yang merasa suasana hati Suyi telah sedikit berubah saat ini dan segera mengingatkan Suyi. Suyi berbisik, aku, sepertinya aku telah membentuk sebuah pil. Tenang, Chen Yang berkata, jangan terganggu. Aku, aku akan mencoba yang terbaik, kata Suyi. Saat ini, pipinya memerah. Dia belum pernah sedekat ini dengan Chen Yang sebelumnya, dan sekarang dia sepenuhnya memahami reaksi Gu Bingki saat itu. Makam besar, ketika Suan Ling dan Meng Xin berselisih, Suan Wudao benar-benar marah. Aku ingin kalian semua mati. Suan Wudao meraum marah. Dia melihat roh jahat diserap terus-menerus oleh Suan Wudao. Tiba-tiba, hantu jahat yang ganas terlihat samar-samar di belakang Suan Wudao. Saat Suan Wudao menyerap lebih banyak energi jahat, hantu jahat itu semakin besar. Mata Suan Wudao berwarna merah darah, dia memegang sabit kematian di tangannya, dan dia menatap langsung ke arah Bai Wuxin. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Suan Wudao melambaikan sabit kematian dan menebas Bai Wuxin. Bai Wuxin melompat dan menghindari serangan ini, tapi retakan yang dalam langsung muncul di tanah tempat Bai Wuxin berdiri. Saat kaki Bai Wuxin mendarat, Suan Wudao telah memegang sabit kematian dan menyerang Bai Wuxin lagi. Panggilan Bai Wuxin tidak punya pilihan selain menghindar lagi, tapi kali ini, pilar batu di belakang Bai Wuxin terpotong. Dari atas, batu terus berjatuhan. Ketika Bai Wuxin melihat situasi ini, dia tahu ada yang tidak beres. Jika kita tetap seperti ini lebih lama lagi, dia khawatir hanya akan ada jalan buntu. Dia ingin menghancurkan bunga Mingluo di sisi lain sini, tetapi tampaknya jika dia tidak melarikan diri, dialah yang mati. Suan Wudao, kita bicarakan nanti. Bai Wuxin melompat, melewati Suan Wudao, dan langsung berlari ke pintu keluar. Sekarang, Bai Wuxin hanya punya satu pikiran, untuk pergi dari sini. Tapi Suan Wudao tidak ingin Bai Wuxin pergi. Dia melihat dengan matanya sendiri cucunya Suan Ling jatuh ke sungai bawah tanah, yang sangat berbahaya. Saat ini, Suan Wudao hanya ingin membunuh Bai Wuxin dan membalaskan dendam Suan Ling. Di mata Suan Wudao, semua ini adalah kesalahan Bai Wuxin. Jika Bai Wuxin tidak menghentikannya, dia bisa menyelamatkan Suan Ling, Bai Wuxin lah yang menghentikannya menyelamatkan cucunya. Maka dia hanya bisa membunuh Bai Wuxin sekarang. Kamu tidak bisa melarikan diri, kamu hanya bisa mati di sini. Suan Wudao tiba-tiba meraung. Kemudian dia melihat hantu jahat di belakangnya tiba-tiba menerekam Bai Wuxin. Pada saat ini, sabit kematian di tangan Suan Wudao juga ada di tangan hantu jahat. Astaga, keluarga siangki Suan ini benar-benar memiliki sesuatu di balik lengan bajunya. Ketika Bai Wuxin melihat Suan Wudao benar-benar menyerahkan sabit kematian kepada roh jahat yang dipenuhi energi jahat, otak Bai Wuxin menjadi gila. Hantu jahat ini dikumpulkan oleh Suan Wudao dengan energi jahat. Ada roh jahat di mana-mana di sini, dan hantu jahat ini tidak terkalahkan di sini. Bai Wuxin tahu betul bahwa jika dia melawan hantu jahat ini di sini, hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah kematiannya. Dia tidak bisa mati di sini. Bai Wuxin tiba-tiba melompat dengan kuat dan sudah mencapai pintu keluar. Saat dia hendak keluar, hantu jahat itu telah tiba di depan Bai Wuxin, benar-benar menghalangi jalan Bai Wuxin. Ledakan. Hantu jahat ini benar-benar mengayunkan sabit maut dengan keras, dan sabit maut itu menebang pintu keluar. Ledakan. Dengan suara runtuh di atas, pintu keluar diblokir sepenuhnya. Aku, aku tidak ingin mati. Saat Luo Hao melihat pintu keluar runtuh, dia pingsan terlebih dahulu. Luo Hao tidak pernah mengira keadaan akan menjadi seperti ini. Luo Hao berpikir dengan sangat sederhana, bawa saja Suan Wudao ke sini. Siapa sangka Chen Yang dan Bai Wuxin begitu kuat, terutama Bai Wuxin, yang benar-benar di luar ekspektasi Luo Hao dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Dia ingin melarikan diri sebelumnya, tetapi dia sedikit ragu-ragu, dan pintu keluarnya runtuh. Suan Wudao ingin melawan Bai Wuxin sampai mati di sini. Luo Hao dengan cepat melompat dan mendatangi Suan Wudao, senior-senior, aku, aku tidak ingin mati di sini. Suan Wudao melirik Luo Hao dan berkata dengan dingin, terserah kamu apakah kamu mati atau tidak. Keputusan ada di tanganku. Bai Wuxin awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia melihat pintu keluar telah runtuh dan tahu bahwa dia tidak bisa pergi, dia hanya bisa menghela nafas dan menatap Suan Wudao, sepertinya saya tidak bisa pergi. Ya, kata Suan Wudao, kalau begitu aku akan bertarung sampai mati di sini, kata Bai Wuxin. Bertarung sampai mati, kamu pantas mendapatkannya. Begitu Suan Wudao selesai berbicara, hantu jahat itu sudah mengayunkan sabit maut dan menerkam Bai Wuxin dari belakang. Bai Wuxin berdiri di sana, dan sebelum hantu jahat itu bisa berada di belakangnya, Bai Wuxin menerkam Suan Wudao, aku akan memberimu tumpangan. Boom! Bai Wuxin meninju Suan Wudao dengan keras. Sosok Suan Wudao berkedip dan menghilang. Bai Wuxin meninju dinding batu. Retakan muncul di seluruh dinding batu, dan lebih banyak kerikil berjatuhan dari atas. Ini akan runtuh, ini akan runtuh. Luo Hao melihat situasi ini dan segera berteriak, setelah runtuh, kita semua akan mati di sini. Bai Wuxin dan Suan Wudao mengabaikan Luo Hao. Sekarang, mereka berdua hanya ingin bertarung di sini. Di dalam sungai bawah tanah. Begitu Meng Xin dan Suan Ling jatuh ke sungai bawah tanah, mereka berdua kehilangan kekuatan bertarung. Air di sungai bawah tanah terlalu dingin, meski tidak ada piranha, keduanya tidak akan mampu menahan udara dingin. Saat ini, Meng Xin dan Suan Ling mencapai sungai dan tidak lupa mengambil tindakan. Namun, tak satu pun dari mereka bisa membunuh satu sama lain. Tiba-tiba seekor ikan besar menyerang mereka. Keduanya langsung berpisah, namun ikan besar itu tetap menghantam Meng Xin. Meng Xin merasakan matanya menjadi gelap dan kehilangan kesadaran saat itu. Suan Ling berenang ke atas dengan seluruh kekuatannya. Ikan besar itu bertabrakan lagi dengannya, meskipun Suan Ling berusaha sekuat tenaga, dia tetap berhasil ditangkap oleh ikan besar itu. Ikan besar itu membuka mulutnya dan menggigit tangan kiri Suan Ling dalam satu gigitan. Darah mengalir dari tangan Suan Ling, dan darah itu segera menarik sekelompok piranha yang bergegas menuju Suan Ling. Bab 1267, apakah dia bangun? Zong Su, di langit, sambaran petir menembus langit malam. Ming Cheng Lang memegang gelas anggur di tangannya, duduk di pavilion di halaman kecil, minum anggur dengan santai. Sepertinya semua yang terjadi di luar tidak ada hubungannya dengan dia. Ming Sui mendekat dan duduk di depan Ming Cheng Lang. Paman, apakah petirnya terlalu kuat malam ini? Aku selalu merasa ada sesuatu yang terjadi. Mungkinkah kura-kura hitam di bawah tanah di Zong Su akan segera bangun? Petik 2 Ming Cheng Lang meminum anggur di gelas dalam satu tegukan dan menaruh gelas anggur, kamu juga tahu tentang penyu hitam. Aku tidak bodoh. Ming Sui berkata, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa keluarga Ming telah menjaga Zong Su selama bertahun-tahun demi penyu hitam. Ming Cheng Lang menuangkan segelas lagi, orang tua itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Ming kami tidak menjaga Suang Wui, tetapi Lei Du. Alasan mengapa kami memilih Zong Su adalah karena dekat dengan Lei Du, dan Lei Du adalah tempat yang benar-benar membutuhkan penjagaan kita. Petik 2 Lei Du Ming Sui melirik ke arah Ming Cheng Lang, kakek meminta Ming Yu dan aku pergi ke Lei Du. Tampaknya itu bukan karena beberapa penjahat, tetapi karena alasan lain, orang tua itu memang memiliki indera yang tajam. Ming Cheng Lang berkata, misalnya, tidak izinkan saya menjaga Zong Su dan tidak mencampuri urusan Suang Wui. Sekarang tampaknya orang tua itu telah memperhitungkan bahwa seseorang akan datang untuk menyelesaikannya. Petik 2 Chen Yang Ming Sui tiba-tiba bertanya, seharusnya itu dia. Ming Cheng Lang berkata, tidak yakin. Paman, jika Chen Yang tidak dapat menyelesaikan kura-kura hitam, apa yang akan terjadi dengan Zong Su? Tanya Ming Sui, hancur. Ming Cheng Lang berkata, saya khawatir ada korban yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini juga takdir mereka. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat mereka mati. Saya tidak mengerti, inilah caranya surga. Yang dilindungi keluarga Ming kita. Tanya Ming Sui. Ya, Ming Cheng Lang mengangkat gelas anggur di tangannya lagi dan memandang Ming Sui, justru karena kita melindungi jalan surga dan tidak terpengaruh oleh cara-cara jahat maka dunia akan menjadi damai. Sudut mulut Ming Sui mengangkat, mengungkapkan dengan senyuman menghina, coba saya lihat, itu hanya alasan bahwa keluarga Ming tidak dapat membunuh penyu hitam. Jika itu benar-benar penyu hitam, bahkan jika kakek datang, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kura-kura hitam ini adalah binatang suci, dia bukan monster. Ming Cheng Lang tetap diam, ledakan. Sambaran petir lain melintas di langit. Sambaran petir ini tiba-tiba menghantam atap sebuah bangunan kecil di vila keluarga Luo. Bangunan kecil itu langsung terbakar. Para pelayan keluarga Luo berteriak kaget. Pada saat ini, di aula keluarga Luo, Luo Ki Feng memegang cangkir teh di tangannya dan menyesap tehnya. Luo Ao dan istrinya mengajak Luo Jiayi duduk di depannya. Pada saat ini, pengurus rumah tangga bergegas masuk. Tuan, petir telah menghancurkan aula leluhur. Apa? Luo Ki Feng tidak menanggapi. Luo Ao melompat ketika dia mendengar kata-kata pengurus rumah tangga. Saya akan pergi ke sana dan melihat. Tidak perlu. Luo Ki Feng sangat tenang dan berkata dengan ringan. Minta saja seseorang untuk menyelamatkannya. Ya, pengurus rumah tangga setuju dan segera keluar. Mata Luo Ki Feng tertuju pada wajah Luo Jiayi. Cucu, aku sangat senang kamu bisa kembali. Keluarga Luo memang berhutang padamu sebelumnya, tapi aku berjanji tidak akan pernah berhutang padamu lagi. Bahkan di masa depan, aku bisa mengambil ini aku ingin kamu menjadi kepala keluarga Luo. Luo Jiayi tidak menanggapi. Kata-kata ini terdengar biasa bagi Luo Jiayi. Jika sebelumnya, Luo Jiayi mungkin masih bersemangat, tetapi sekarang Luo Jiayi sudah melihat kakeknya dengan jelas dan tidak mempedulikan hal ini. Melihat Luo Jiayi tidak bereaksi, Luo Ki Feng berkata, apakah kamu tidak puas? Luo Jiayi mendengar kata-kata Luo Ki Feng dan berkata, Kakek, ketika saya kembali kali ini, saya tidak ingin kembali ke keluarga Luo, tetapi aku ingin memberitahu kakek, tuanku adalah penerus dewa pengobatan dan aku akan membangun bisnisku sendiri. Kurang ajar. Ketika Luo Ki Feng mendengar kata-kata Luo Jiayi, dia langsung berteriak dengan marah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah cucuku, Luo Ki Feng, kamu sangat memberontak dan ingin mendirikan bisnismu sendiri. Kamu benar-benar membuatku kesal. Luo Jiayi memandang Luo Ki Feng ketika dia mendengar apa yang dikatakan Luo Ki Feng, dan berkata dengan ringan, 13 jarum akupuntur suanmen yang saya pelajari diajarkan kepada saya oleh guru saya. Jika saya kembali ke keluarga Luo, 13 jarum suanmen ini akan menjadi milik keluarga Luo. Tapi kenyataannya, inilah yang diajarkan guru saya kepada saya. Kamu tidak akan percaya bahwa dia benar-benar keturunan dewa pengobatan, kan? Konyol. Luo Ki Feng memandang Luo Jiayi dan berkata, hanya keluarga Luo kami yang merupakan sekte asli pengobatan misterius, hanya pembohong atas nama dewa pengobatan. Apakah dia pembohong atau tidak? Saya telah membuat keputusan. Saat Luo Jiayi berbicara, dia tiba-tiba berlutut di depan Luo Ki Feng. Boom, boom, boom. Setelah bersujud tiga kali, Luo Jiayi berdiri dan berkata, Kakek, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Berhenti. Luo Ki Feng melihat Luo Jiayi berbalik dan pergi, dan mau tidak mau teriak marah, tapi sayangnya Luo Jiayi tidak berhenti, tapi langsung keluar. Luo Ki Feng menatap langsung ke arah Luo Ao dan istrinya, dan dengan marah berkata, Lihatlah putri yang kamu dan istrimu besarkan, dia tidak memiliki pendidikan sama sekali. Yang Zen berkata dengan ringan, Orang tua, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan kami dan suami kami dalam hal ini, kamu mengajari Jiayi belajar keterampilan forensik mental dan seterusnya darimu. Saat itu, kamu tidak membiarkan aku menjaganya. Sekarang, aku bisa menjaga dia lebih baik lagi, Pak tua, jika ada yang harus kamu lakukan, pergilah dulu. Kamu, kamu. Luo Ki Feng hampir marah sampai mati oleh Yang Zen, tetapi Yang Zen mengabaikan Luo Ki Feng dan berjalan pergi. Ketika Luo Ki Feng baru saja melihat ke arah Luo Ao, Luo Ao tiba-tiba berkata, Sebaiknya aku pergi dan melihat Aula leluhur. Setelah mengatakan itu, Luo Ao juga berlari keluar, meninggalkan Luo Ki Feng sendirian di sini. Makam besar, Bai Wuxin berdiri di depan Suan Wudao. Pada saat ini, mata Suan Wudao benar-benar merah darah, dan dia sekarang terobsesi untuk membunuh Bai Wuxin. Ini kuburanmu. Suan Wudao meraung, dan melihat semua energi jahat terkonsentrasi pada Suan Wudao, dan hantu jahat muncul di sebelah Suan Wudao lagi. Saat ini, hantu jahat itu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sabit kematian di tangan Suan Wudao langsung diserahkan kepada hantu jahat. Saat hantu jahat itu meraung, ia memegang sabit kematian dan bergegas menuju Bai Wuxin. Bai Wuxin segera menangkisnya, namun hantu jahat itu memegang sabit kematian di tangannya dan menebas Bai Wuxin berulang kali, membuat Bai Wuxin tidak dapat menangkisnya. Seluruh gua mulai runtuh. Sebuah retakan muncul di tanah. Tiba-tiba, sepertinya ada suara monster yang datang dari bawah tanah. Pada saat itu, jantung Bai Wuxin berdetak kencang. Mungkinkah ini suara penyu hitam yang sedang bangun? Saat ini, tanah bergetar hebat. Tidak, teriak Bai Wuxin. Gua telah runtuh dan bebatuan di atasnya berjatuhan. Bab 1268 tangan hantu terkuat. Meng Xin mendengar suara di telinganya. Meng Xin. Suara itu terdengar familiar, seperti suara Chen Yang. Meng Xin tidak yakin. Dia ingat bahwa dia berada di sungai yang gelap sebelum dia koma. Sungai bawah tanah sangat dingin. Meng Xin merasa seluruh tubuhnya berada di dalam air dan dia akan mati kedinginan. Meng Xin membuka matanya. Dia melihat Chen Yang muncul di depannya. Saat ini, dia juga telanjang. Di mana pakaian ku? Meng Xin bertanya buru-buru. Lepas sendiri. Chen Yang berkata, Sekarang, jangan bergerak. Yiyi dan aku sedang membantumu menghilangkan racun dingin. Racun dingin telah menyerang tubuhmu. Akar penyakit akan jatuh ke dalam tubuhmu. Meng Xin tidak bisa bergerak. Kenapa aku di sini? Meng Xin bertanya. Aku menyelamatkanmu. Chen Yang berkata, Setelah kamu jatuh ke sungai bawah tanah, kamu terapung di sini, dan Su Yiyi dan aku kebetulan sedang berlatih bersama. Ketika Chen Yang mengatakan ini, dia merasa itu bukan saat yang tepat, jadi dia segera mengabaikannya. Pokoknya, aku melompat turun dan menyelamatkanmu. Aku juga ingin berterima kasih kepada Bai Wuxin atas manik penghindar airnya. Ini adalah harta karun yang bagus. Di mana Swan Ling? Meng. Xin tiba-tiba teringat pada Swan Ling. Aku tidak melihatnya. Chen Yang berkata, Mengapa kamu menyebut dia? Apakah kamu berkelahi? Petik 2. Dia, dot dia membunuh ayah dan keluarga ku. Dia dan aku mati bersama dan jatuh ke sungai bawah tanah. Meng Xin berkata, Saya pikir Piranha itu akan membunuh dia dan saya. Sejak awal, saya tidak pernah ingin hidup. Saya ingin mati bersamanya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tidak mati. Piranha. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Meng Xin, dia berkata dengan tenang, Saya kira Piranha itu sudah kenyang, dan ada begitu banyak mayat yang jatuh sehingga Piranha tidak dapat menghabiskan semuanya. Meng Xin tiba-tiba, Hendak bangun, aku ingin menemukan Swan Ling, aku harus membunuhnya. Jangan bergerak, suara Zui tiba-tiba terdengar, kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri sekarang, dan kamu masih ingin membunuh Swan Ling itu. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu, kamu ingin mati di tangannya. Begitu Zui mengucapkan kata-kata ini, Meng Xin terdiam. Zui memang benar, ada kesenjangan kekuatan antara Meng Xin dan Swan Ling, dan dia bukan tandingan Swan Ling. Baru saja, dia mencoba yang terbaik untuk jatuh ke sungai bawah tanah bersama Swan Ling, berharap menggunakan Piranha di sungai bawah tanah untuk membunuh Swan Ling, tentu. Saja, Meng Xin juga bertekad untuk mati. Tapi sekarang, dia masih hidup, dan Swan Ling juga mungkin masih hidup. Pada saat ini, Meng Xin sebenarnya sangat tidak mau. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa. Ledakan. Tiba-tiba, retakan muncul di tanah. Suara monster datang dari bawah tanah. Pada saat itu, kepala Chen yang berdengung dan dia berkata, Celaka, kura-kura hitam akan segera bangun. Chen yang memikirkan apa yang dikatakan Bai Wuxin. Begitu penyu hitam bangun, seluruh Zongsu akan hancur. Tapi sekarang, Chen yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa mencegah penyu hitam itu bangun. Sekarang, cari jalan keluarnya dulu. Chen yang berkata, setelah tempat ini runtuh, kita semua akan mati di sini. Meng Xin mengenakan pakaian. Mereka bertiga hendak mencari jalan keluar. Gua di bawah gunung Dewa Medis sangat besar. Chen yang dan yang lainnya berada di gua di samping sungai yang gelap. Sekarang, Chen yang harus menemukan jalan ke tanah. Apakah penyu hitam bisa bangun bukan lagi masalah yang harus dipertimbangkan oleh Chen yang. Ledakan, tiba-tiba, suara keras lainnya terdengar. Segera setelah itu, dinding batu itu runtuh dan sebuah ruang besar muncul. Panggilan, seseorang terbang dari sana, berdebar. Segera setelah itu, Bai Wuxin mendarat di depan Chen yang. Kebetulan sekali, ketika Bai Wuxin melihat Chen yang, senyuman muncul di wajahnya, saya tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Sepertinya saya sangat beruntung. Kali ini, saya tidak akan mati. Bye. Wuxin begitu dia selesai berbicara, orang lain terbang. Dia jatuh di depan Chen yang dan yang lainnya. Orang ini ternyata adalah Suan Wudao. Mata Suan Wudao berwarna merah darah dan dia tampak seperti hantu jahat. Mengapa kamu membuatnya marah? Tanya Chen yang. Ahem, ceritanya panjang. Bai Wuxin berkata, sekarang, ini bukan waktunya membicarakan hal ini. Kamu harus memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari tangan orang ini. Biar ku ingatkan, dia sangat kuat, jangan-jangan ceroboh. Chen yang. Begitu Suan Wudao mendarat, dia melihat Chen yang. Dia mengira Chen yang sudah mati sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chen yang belum mati, tetapi dia juga ada di sini hidup dan sehat. Yang membuat Suan Wudao semakin tidak bisa diterima adalah dia melihat Meng Xin. Meng Xin jatuh ke sungai bawah tanah bersama cucunya Suan Ling, namun kini ia hanya melihat Meng Xin, namun tidak melihat cucunya Suan Ling. Pada saat itu, Suan Wudao mendapat firasat buruk. Di mana cucuku? Suan Wudao menatap langsung ke arah Meng Xin. Pada saat ini, Suan Wudao ingin mencabik-cabik Meng Xin. Saya tidak tahu. Meng Xin mendengar kata-kata Suan Wudao, memandang Suan Wudao, dan berkata dengan dingin, meskipun saya ingin membunuhnya, dia menghilang. Saya tidak tahu di mana dia. Dia. Suan Wudao mendengar kata-kata Meng Xin, dan tidak mempercayai kata-kata Meng Xin sama sekali. Dia menatap langsung ke arah Chen Yang, kalian membunuh cucuku, aku ingin kamu dikuburkan dengan. Fiu. Suan Wudao terbuka lagi. Hantu jahat itu muncul lagi di samping Suan Wudao. Namun, kali ini hantu jahat itu jelas lebih kecil dari sebelumnya. Roh jahat di sini berkurang. Suan Wudao perlu menggunakan energi jahat untuk mengumpulkan hantu jahat ini. Roh jahat ini dibentuk oleh roh jahat. Tuan muda, izinkan saya datang. Setelah Suyi melihat Suan Wudao, dia mengeluarkan kekuatan bintang dan bulan di tangan kanannya. Suyi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun Suyi masih berada di tingkat awal bumi Suan, energi sejatinya lebih murni, dan Suyi telah membentuk ramuan. Suyi memandang Suan Wudao dan berkata dengan dingin, saya kebetulan ingin membantu keluarga Su kami membalas dendam. Kali ini Suyi tidak menarik pesona lagi. Dia meletakkan kekuatan bintang dan bulan di tangan kirinya dan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, tangan kanan Suyi tiba-tiba bersinar terang. Tangan hantu bukan hanya jimat, itu adalah senjata paling ampuh. Suyi memandang Suan Wudao dan berkata dengan dingin, kalau begitu biarkan kamu melihat kekuatan tangan hantu itu. Fiu! Tanda seru, tinju kanan Suyi telah mengenai Suan Wudao dengan keras. Pergi. Ketika Suan Wudao melihat Suyi mengepalkan tinjunya dan memukulnya, dia segera mengusir roh-roh jahat di sekitarnya untuk menerkam Suyi. Hati-hati, roh jahat ini dibentuk oleh roh jahat dan sangat kuat. Bai Wuxin mengingatkan, saya tidak berani melawannya. Suyi sepertinya tidak mendengar kata-kata Bai Wuxin, dan tangan kanannya telah mengenainya, sudah bertarung dengannya. Roh-roh jahat saling bertabrakan. Bang, tepat ketika Suyi memukul hantu jahat itu dengan tinjunya, hantu jahat itu tiba-tiba dihancurkan oleh Suyi. Bab 1269, apakah ini kura-kura hitam? Suyi meninjunya, dan hantu jahat itu tiba-tiba menghilang. Suan Wudao kaget saat itu. Dia tidak menyangka Suyi menjadi begitu kuat. Hanya dengan satu pukulan, roh jahatnya langsung bubar. Sebelumnya, Suan Wudao belum pernah bertemu orang yang bisa melakukan ini. Tiba-tiba, Suan Wudao menyadari bahwa dia mungkin melakukan kesalahan yang sama seperti Suan Gui, yaitu meremehkan Chen Yang. Ada master seperti Suyi di samping Chen Yang, Suan Wudao datang ke sini sendirian berarti mengirimnya ke kematian. Cucunya juga hilang sekarang. Suan Wudao memegang sabit maut di tangannya dan memandang Suyi. Keluarga Su dengan tangan hantu memang sangat tidak biasa, tapi bukan berarti kamu bisa memenangkan sabit mautku. Ini adalah Horcrux, aku. Sebelum Suan Wudao selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara lemah Suan Ling datang, kakek, selamatkan, selamatkan aku. Ketika Suan Wudao mendengar kalimat ini, dia tiba-tiba dia melompat dan melompat ke bawah. Ini adalah sebuah gua, dan medan di dalamnya sangat kompleks. Chen Yang dan yang lainnya hanya merabah-rabah, mencoba mencari jalan keluar, dan tidak menjelajah lebih dalam ke bawah. Saat ini, suara Suan Ling datang dari sana. Suan Ling. Begitu Meng Xin mendengar suara Suan Ling, kilatan kemarahan melintas di matanya. Ibu dan keluarganya meninggal di tangan Suan Ling. Sebelumnya, Meng Xin mengira Suan Ling telah mati, namun ia tidak menyangka bahwa Suan Ling tidak mati seperti dirinya. Namun, mendengarkan suara Suan Ling, Suan Ling sepertinya terluka parah. Sekarang adalah kesempatan untuk menyingkirkan Suan Ling. Tepat ketika Meng Xin hendak melompat, Chen Yang sepertinya telah membaca pikiran Meng Xin. Dia memegang tangan Meng Xin dengan tangan kanannya dan menatap Meng Xin, jangan pergi ke sana. Aku, Meng Xin membuka mulutnya, tetapi ketika matanya bertemu dengan mata Chen Yang, Meng Xin menarik kembali apa yang akan dia katakan. Chen Yang mengkhawatirkannya, tetapi Meng Xin sebenarnya tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Suan Ling terluka, selama Suan Wudao berada di sisi Suan Ling, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Suan Ling. Meskipun Meng Xin tidak mau melakukannya, dia hanya bisa berdiri di tempatnya. Aku tahu, Meng Xin mengubah kata-katanya, Chen Yang mengulurkan tangannya dan menarik Bai Wuxin dari tanah. Tidak buruk, kamu belum mati. Chen Yang melirik Bai Wuxin, saya selalu berpikir kamu akan mati di tangan Suan Wudao, tapi saya tidak berharap kamu bertahan sampai sekarang. Keluarga King Kong Bai kami adalah yang terbaik dalam hal itu. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah dipukuli. Bai Wuxin tersenyum, tubuh saya sangat keras, senjata Suan Wudao tidak dapat menyakiti saya. Petik 2. Lalu kamu masih tetap bersembunyi, kata Chen Yang. Setelah Bai Wuxin diekspos oleh Chen Yang, dia tidak merasa malu dan berkata, apakah kamu baru saja mendengar suara monster bawah tanah? Petik 2. Ya, Chen Yang berkata, tadi tanah masih bergetar. Saya pikir penyu hitam telah bangun. Saya juga merasa penyu hitam akan segera bangun. Bai Wuxin berkata, namun, saya benar-benar tidak dapat melakukan apapun sekarang, dan kami tidak dapat menahan penyu hitam. Sekarang, mari kita cari jalan keluar, kan? Kamu berpikiran sama denganku. Chen Yang berkata, setelah mendengar kata-kata Bai Wuxin, aku juga berpikir begitu, ayo pergi dari sini sekarang. Sudahkah kamu? Melepaskan Suan Wudao, Bai Wuxin tiba-tiba bertanya, saya tidak ingin mati di sini. Saat Chen Yang mengatakan ini, tanah tiba-tiba bergetar lagi. Kali ini, tanah semakin berguncang, seolah-olah ada sesuatu yang mengalir dari tanah kapan saja. Suangui, Bai Wuxin berseru, selain Suangui, aku benar-benar tidak bisa memikirkan monster lain yang bisa melakukan gerakan sebesar itu. Keluar dulu, Chen Yang berhenti menunda. Gua ini sepertinya bisa runtuh kapan saja, dan sangat berbahaya untuk tetap berada di sini. Tepat ketika beberapa orang baru saja menemukan jalannya, mereka tiba-tiba mendengar teriakan Luo Hao. Ya Tuhan, tolong. Chen Yang terdiam, apakah itu suara Luo Hao? Seharusnya begitu, kata Bai Wuxin. Apakah ada keluarga Luo di sini? Chen Yang melihat dan berkata, tidak, ayo pergi. Chen Yang sama sekali tidak ingin berbicara dengan Luo Hao. Tetapi tidak jauh setelah beberapa orang keluar, mereka mendengar ledakan, dan tubuh Luo Hao terbang dan jatuh dengan keras di depan Chen Yang. Selamatkan aku. Luo Hao berlumuran darah, dia sangat menderita ketika dia terbang tadi. Chen Yang melirik Luo Hao, bagaimana kamu terbang ke sini? Kura-kura, kura-kura, Luo Hao menunjuk ke arah yang baru saja dia terbangi. Pada saat itu, Chen Yang, Bai Wuxin dan yang lainnya menjadi guguk. Bukankah kura-kura yang disebutkan oleh Luo Hao adalah kura-kura hitam? Dengan kata lain, penyu hitam telah bangun. Namun, Chen Yang agak aneh. Menurut apa yang dikatakan Bai Wuxin, kura-kura hitam ini sangat besar, dan jika ia bangun, banyak orang akan mati di seluruh Zhongzu. Namun getarannya tidak terlalu terasa, tidak terlihat seperti kura-kura raksasa. Ledakan. Tiba-tiba, seekor kura-kura terbang. Kura-kura ini seperti batu besar. Dia berguling ke sini. Ayo pergi. Begitu Chen Yang melihat kura-kura itu datang, dia mengulurkan tangannya, meraih tangan Su Yi dan Meng Xin, dan membawanya pergi dari sini. Tolong aku. Luo Hao berteriak dengan paksa ketika dia melihat Bai Wuxin. Bai Wuxin bahkan tidak melihat ke arah Luo Hao, dan langsung melompat. Kura-kura itu berguling ke bawah dan berguling tepat di atas Luo Hao. Ledakan. Kura-kura itu berhenti. Cangkang penyunya sangat keras. Meskipun Luo Hao tidak hancur sampai mati, dia merasa ada banyak patah tulang di tubuhnya. Dia tahu dia harus melarikan diri dari sini secepat mungkin, jika tidak, yang ada hanya kematian. Luo Hao berjuang untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, tetapi tiba-tiba kura-kura lain terjatuh. Kura-kura ini ukurannya hampir sama dengan yang tadi. Kura-kura itu berguling ke bawah dan menggilas Luo Hao lagi. Setelah Luo Hao menjerit menyedihkan lagi, dia tidak bisa bergerak saat itu. Dua kura-kura. Chen yang tercengang saat melihat kura-kura lain datang dan memandang Bai Wuxin, berapa banyak kura-kura hitam yang kamu katakan sebelumnya. Satu, Bai Wuxin melihat keduanya. Untuk sesaat, Wootertal berada sedikit tercengang. Sejauh yang dia tahu, hanya ada satu kura-kura hitam. Namun kini, ia melihat dua ekor penyu, meski kedua penyu tersebut terlihat lebih besar dari penyu biasa, namun ukurannya tidak sebesar penyu hitam legendaris. Panggilan. Tiba-tiba, seekor penyu lain berguling turun dari atas. Luo Hao sudah hampir mati, tetapi ketika kura-kura itu berguling, kebetulan ia berguling ke tempat Luo Hao merangkat. Pada saat itu, Luo Hao menjerit dan tidak ada suara lagi. Mati. Mata Bai Wuxin tertuju pada Luo Hao, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Kamu saja yang pergi. Chen yang berkata tanpa ragu-ragu, pokoknya, aku tidak ingin pergi sekarang, ini tiga kura-kura, siapapun sudah cukup bagi kita untuk bertarung dalam waktu yang lama. Benar, kita tidak mengenalnya. Bai Wuxin berkata, anggap saja kita belum melihatnya. Bab 1270 ini adalah dunia yang tidak pernah saya bayangkan. Tiga kura-kura tiba-tiba muncul, dan ketiga penyu ini semuanya berukuran sangat besar. Saya merasa ketiga kura-kura ini adalah monster di bawah tanah. Mata Chen yang tertuju pada ketiga kura-kura itu. Kita semua baru saja mendengar suara monster di bawah tanah, dan itu berasal dari ketiga kura-kura ini. Ketika Chen yang mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti sejenak dan menatap Bai Wuxin, apakah kura-kura hitam dan kura-kura ini merupakan spesies yang sama? Ya, kata Bai Wuxin. Tidak, Zuyi tiba-tiba berkata, mereka adalah dua spesies. Bai Wuxin, kamu sangat bodoh, kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Chen yang melirik Bai Wuxin, kalau begitu, kamu tahu, Bai Wuxin melirik ke arah Chen yang, kamu baru saja bertanya padaku dengan jelas, dan menurutku kamu juga tidak tahu. Aku, aku hanya tidak yakin. Kata Chen yang, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita harus lari atau membunuh mereka, saya pikir yang pertama lebih dapat diandalkan. Saya tidak takut pada mereka, tetapi mereka bisa runtuh kapan saja. sebaiknya kita menunggu sampai guncangan tanah berhenti sebelum kembali. Setuju. Tanda seru petik dua, Bai Wuxin setuju. Tepat ketika Chen yang dan Bai Wuxin setuju bahwa mereka harus pergi, tiba-tiba tanah berguncang lagi. Segera setelah itu, ada retakan lain di tanah. Dalam sekejap, kura-kura lain merangkat keluar dari celah tanah. Yang keempat, kata Bai Wuxin, masalah, Chen yang tiba-tiba mengerti saat ini, kamu bilang kura-kura hitam tidak bisa bertelur. Begitu Chen yang mengatakan ini, Bai Wuxin mengerti apa maksud Chen yang, dan matanya menatap Chen yang, dengan kata lain, kura-kura ini sudah bangun. Saya tidak tahu, Chen yang melirik Bai Wuxin, apakah Anda punya nyali untuk pergi ke bawah tanah dan melihatnya? Bai Wuxin tersenyum. Sekarang aku di sini, aku tidak punya niat untuk pergi hidup-hidup. Bai Wuxin melirik ke celah di tanah, karena kura-kura ini merangkat keluar dari bawah, itu berarti ada jalan di bawah. Aku akan pergi pertama. Viu. Bai Wuxin sebenarnya melompat turun. Chen yang melirik Su Yiyi, dan sebelum Chen yang dapat berbicara, Su Yiyi melompat dan melompat ke bawah. Tidak bisakah kamu menunggu sampai aku menyelesaikan apa yang aku katakan? Chen yang jelas sangat tidak puas karena Su Yiyi melompat turun sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang dia katakan. Chen yang hanya bisa mengeluh dan menatap Meng Xin. Aku bersamamu. Meng Xin memegang tangan Chen Yang, ayo pergi. Viu. Meng Xin langsung melompat turun bersama Chen Yang. Tidak ada yang mengira ada juga gua kosong di bawah. Tak heran jika ada penyu yang bergegas naik dari bawah menyusuri tempat retakan tersebut. Apakah ini gunung berapi yang akan meletus? Begitu Chen Yang, Bai Wuxin, dan yang lainnya tiba di bawah, Chen Yang tiba-tiba mengerti bahwa jika penyu hitam itu bangun, akan ada banyak korban di seluruh Zongzu. Setelah sekian lama diributkan, Gunung Dewa Medis ini berubah menjadi Gunung Berapi. Gempa bumi yang terjadi tadi merupakan tanda-tanda Gunung Berapi akan segera meletus. Gunung Berapi akan meletus, dan kita tidak bisa menghentikannya. Bai Wuxin berkata, Sekarang kita hanya bisa menginformasikan transfernya. Petik 2 Ming Cheng Lang, orang tua ini. Chen Yang tiba-tiba bergumam, dia seharusnya tahu tentang letusan gunung berapikan. Dia sengaja menipu aku. Chen Yang marah. Segalanya telah melampaui ekspektasi Chen Yang. Sebelumnya, Chen Yang benar-benar mengira kura-kura hitam sedang bangkit di bawah Zongzu, tetapi sekarang tampaknya ini jelas merupakan gunung berapi Gunung Dewa Medis yang akan meletus. Jika mereka tidak pergi secepatnya, begitu gunung berapi meletus, sekuat apapun mereka, mereka hanya akan mati di sini. Tuan Muda, ada jalan di depan. Zui Yi tiba-tiba berteriak. Chen Yang melihat jalan gelap di depan. Beberapa dari mereka tiba di sana, dan pada saat ini, Chen Yang tiba-tiba seperti mendengar seseorang memanggilnya, kamu di sini. Siapa? Chen Yang berhenti. Bai Wuxin dan yang lainnya terkejut saat mendengar suara Chen Yang. Bai Wuxin segera bertanya, dengan siapa kamu berbicara? Seseorang sedang berbicara denganku, kata Chen Yang. Apakah ada orang? Apakah ada orang di sini? Bai Wuxin berkata, meskipun saya sedikit berani, saya masih sangat takut jika Anda mengatakan ini. Bisakah kita berhenti membuat lelucon seperti itu? Hus, tangan Chen Yang memberi isyarat kepada Bai Wuxin untuk tidak berbicara. Dia berjalan ke depan. Zui Yi, Bai Wuxin dan yang lainnya mengikuti Chen Yang. Chen Yang sepertinya sangat akrab dengan tempat ini. Meskipun sekelilingnya gelap gulita, bagi Chen Yang, tidak perlu ada cahaya di sini. Berjalan saja ke arah asal suara itu. Ini mungkin sudah lama ditakdirkan. Chen Yang merasa suara itu sangat familiar, meskipun dia tidak tahu siapa itu, dia selalu merasa bahwa suara itu adalah suara seorang teman lama. Mereka bergerak ke bawah tanah. Ah, tiba-tiba, bagian depannya menjadi jelas. Pada saat itulah semua orang yang hadir berseru. Jika Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit dipercaya itu benar. Saya melihat kura-kura besar tiba-tiba muncul. Di dekat penyu tersebut terdapat puluhan penyu yang ukurannya hampir sama dengan empat penyu yang ditemui Chen Yang sebelumnya. Mereka semua menjaga penyu. Ketika Chen Yang muncul, kura-kura ini menyerah. Kamu memanggilku, Chen Yang tidak percaya. Ini pasti penyu hitam legendaris. Namun sepertinya penyu hitam ini sudah mati hanya menyisakan cangkangnya saja. Ya, suara Suan Gui berbunyi, Kemarilah sendirian. Suan Gui memanggil Chen Yang. Chen Yang menyuruh Su Yi dan yang lainnya untuk tidak mendekat, dan dia berjalan menuju Suangui sendirian. Di kedua sisi, penyu menyingkir. Chen Yang akhirnya tiba di depan Suangui. Hanya jasad penyu hitam yang tersisa, dan dapat diketahui bahwa ia sudah lama mati. Menurut legenda, penyu hitam di bawah tanah di Zungsu akan terbangun, namun kini tampaknya hal tersebut hanyalah legenda, dan penyu hitam tersebut telah mati. Tangan Chen Yang menyentuh cangkang kura-kura hitam itu. Dalam sekejap, Chen Yang langsung dibawa ke suatu tempat. Di sini, dia melihat penyu hitam. Dia melihat di depannya seekor kura-kura besar. Kamu akhirnya sampai di sini. Suangui berkata kepada Chen Yang, saya sudah menunggu lama sekali. Apakah kamu mengenal saya? Tanya Chen Yang. Aku kenal leluhurmu. Suangui berkata, aku pernah menjadi tunggangannya. Dewa pengobatan. Chen Yang bertanya dengan ragu. Ya. Suangui berkata, saya mengajaknya berenang melintasi laut dan melewati pegunungan. Akhirnya, setelah dia pergi, saya memilih tempat ini untuk menunggu dia kembali. Anda tidak bisa menunggu dia kembali. Kata Chen Yang. Tidak, dia sudah kembali. Suangui berkata, kamu memiliki warisannya. Ketika kamu muncul, aku tahu bahwa aku akhirnya menunggu dia kembali. Meskipun tubuhku sudah mati, jiwaku yang tersisa masih di sini, aku akan memberikan kamu sesuatu sekarang. Mendekatlah padaku. Chen Yang berjalan ke arah Swan Turtle. Mimpi dan kenyataan adalah dua dunia, dan saya dapat melakukan perjalanan melalui dua dunia ini. Suangui berkata, sekarang, saya mewariskan kemampuan ini kepada Anda. Inilah yang akan saya serahkan kepada Anda. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.